Well, ini dia guys, kita akan ke-rebuild team yang pasti kalian tunggu-tunggu untuk gue rebuild di channel ini dan mostly requested juga dari kalian-kalian Karena bukannya dia, gue liat juga di video rebuild-rebuild kemarin yang gue upload, disitu gue cek kalau komentar pasti banyak ke-request bang coba rebuild FC Kobo So, here we go lads, kita akan langsung ke-rebuild FC Kobo 1907 Dan tentunya disini, pasti kalian bertanya, bang kok bisa ada seri B di Viva 22? Well, karena gue disini pake mode IP22 V2.0 Dan mode ini tuh banyak banget fitur baru ya, tentunya namanya liga baru yang ada di Liga Eropa ini, tentunya kayak seri B disini Ada, dan juga ada seri C, meskipun tim ini cuma dikit Tapi yang kita fokusin disini adalah kita ke-rebuild FC Kobo dari seri B aja Dan ya, mungkin kalau misalkan tertarik buat pake mode ini, silahkan download, link ada di description, gratis Dan gue juga bikin video tutorialnya kemarin, langsung kalian cek aja tombol i di atas, tutupnya di description di bawah juga ada Langsung kalian cek aja, dan langsung kalian download Anyway, ini dia FC Kobo, langsung kita coba rebuild disini Pasti kalian enggak asik sama FC Kobo Dan mungkin kalau misalkan kalian lihat di bawah situ, jersi FC Kobo, mola gitu sponsornya Kalian pernah pasti langganan Mola TV buat, ya langganan nonton Liga Sepak Bola tertentu kan Dan ya, pokoknya FC Kobo ini kalau misalkan kalian tahu juga, pasti banyak yang tahu juga ya Ownernya orang Indonesia, pemilik orang Indonesia, dan ini pemilik perusahaan dari Jarum Group Kalian pasti tahu Jarum kan, yang perusahaan rokok itu Jadi, Jarum Group ini dibiliki oleh Michael Hartodo dan juga Robert Budi Hartodo Dan kenapa bisa Mola gitu sponsor bukan Jarum? Well ya, karena Jarum ini punya subdivisi gitu Ya, disitu kepemilikannya dari Mola TV gitu Ya, dimana Mola TV juga, disitu adalah pemiliknya Mirwan Suwar Sob Yang dimana dia menjadi owner utama di KOMO 1907 ini, atau FC Kobo Dan tentunya juga, FC Kobo disini dulu pernah jadi tim buat trial Garuda Select, gue lupa Tapi, ya mohon maaf juga kalau misalnya gue disini banyak salah fakta Jadi, korek di If I'm Wrong, ya cemiu Jadi, silahkan koreksi gue di komentar Tapi, itu ya gue tangkep tadi tuh Jadi, kita bisa lihat talenta muda kayak Brian Aldama, Bagus Kavi Yang mungkin, ya pernah trial di FC Kobo ini gitu Jadi, cukup menarik FC Kobo ini Jadi, mereka di seri B disini Kalau saya 2 musim kemarin, mereka baru juara seri C dan baru promosi di tahun ini Tapi, cukup unik juga sih kalau misalnya FC Kobo Mungkin musim ini bisa promosi seri A gitu Jadi, unik Dan yang gue tangkep juga disini Mungkin FC Kobo ini juga pernah main di seri A Coba beberapa tahun juga Dan terakhir mereka main di seri A tuh tahun 2002-2003 di musim tersebut Akhirnya mereka degradasi dan gak pernah promosi lagi ke seri A Jadi, makanya dalam rebuild ini kita bakal coba bawa FC Kobo Untuk masuk ke seri A lagi Ya, semoga bisa menangin Shudeto Dan juga kita akan utamain targetnya juara UCL Tentunya kalau rebuild itu pasti juara UCL kan? Nah, itu dia Jadi, kalau misalnya kalian belum tahu rebuild apa Ini rules ya So, buat kalian yang gak tahu rebuild ke depan itu apa Dan ini rules-nya Jadi, target utama kita adalah juara UCL Atau mungkin kompetisi tertinggi di kontinen tersebut Ya, kalau misalnya kita main di Asia Jadi, ya target utama kita ngejar AFC Champions League Terus, ya signingan pemain Atau penjualan pemain Ya, bebas ini gimana gue Mau realistis atau gak realistis Ya, gimana gue sendiri Tergantung target utama di rebuild tersebut Dan rules yang terakhir adalah Kita gak mainin semua pertandingan Jadi, semua pertandingan kita sim Tapi, mungkin 1 atau sampai 3 pertandingan Maka ada yang gue mainin Itu juga tergantung Tapi, ya pastinya final UCL Atau final dari kompetisi tersebut Bakal tetap gue mainin Mungkin itu buat rules-nya Kita langsung lanjut aja ke rebuild-nya Alright, ini dia Langsung kita mulai Buat musim pertama Bersama FC Kobo Untuk langsung kita rebuild disini Dan tentunya ya kita tahu FC Kobo Kalau buat di seri A mereka Coba tampil beberapa kali doang Terakhir ya 2002-2003 Itu musim terakhir mereka Di seri A itu pas jaman Parma Atau mungkin Aesroba Lagi mateng-matengnya Dan juga Fiorentina Ketiba lagi AC bilang sama Inter Pokoknya seri A itu Dulu tuh menjadi Liga terbaik di dunia gitu Are you sure about that? So, oke jadi dia Buat FC Kobo Gue liat sih dari kualitas tim Emang udah bagus Dan ya karena gue disini Pake IP22 Gue liat juga disini Udah ada Ces Fabregas Langsung auto jadi kapten gitu Dan ada beberapa main lainnya Mungkin Blanco ini Yang paling terkenal Kalau saya Karena mungkin ya Cukup pernah trending Kalau saya di TikTok Waktu itu Dan kemudian Dia ini isi dari tim-timnya Ya cukup oke Gua liat sih timnya Komposisinya bagus Dan semoga aja ini bisa Kita mudahkan mereka Untuk bawa ke Seria Langsung promosi Dalam musim pertama ini Karena ini timnya udah bagus sih Dan udah capable Anyway Mungkin kalau bisa gue cek disini Budget cuma ada 2 juta Sangat terbatas Kalau buat Homegrown talent Please jangan bilang Homegrown talent gue rusak Enggak oke Ada Dennis Longo Striker CF Hmm Mungkin gue bisa Coba jadiin dia winger kayak ya Karena mungkin striker kita udah penuh Tapi siapa tau ya Kita bakal coba beli Atau mungkin urus Beberapa posisi yang Menurut gue kurang gitu Langsung kita perbaikin aja Let's go All right then Gue ada di atas Karena disini Gue pengen kasih lihat Berapa harga pemain yang gue jual Dan mungkin Ya ini sedikit rekapan Pemain yang gue jual pokoknya Oke Bolcini disini Keeper muda kita Atau gue gak tau Pokoknya keeper kita banyak banget Jadi makanya gue loan 1 disini Bolcini Kak Alba CT Good luck disana Dan kemudian Gabrielloni Ini striker Pokoknya striker kita numpuk Jadi perlu kita jual Gue jual ke Preston Satu ke bawah 1 euro Juta euro Jadi good luck disana Bellemo gue jual ke Guadalahara Good luck disana Yovone ke Brescia Satu ke bawah 1 juta Baseli Jadi pemain paling mahal Yang kita punya Tapi karena mungkin faktor umur Dan juga payet gue Sedikit replace juga Karena gue pengen Punya CM atau CDM Yang lebih muda gitu Dari dia Jadi ya Gue takisah buat Baseli Thank you for your service Skaglia Ini mukanya mirip Fabrizio Romano Tapi ya gue jual ke LA Galaxy Sebesar 940 ribu euro Jadi gue takisah buat Fabrizio Romano KW Skaglia disana Well oke jadi dia Kita beli keeper baru Karena kita tau Keeper di kita Gak ada yang bagus Overall play 365 Jadi disini gue Beli keeper lokal juga Alessandro Blitzari Mungkin kalian kenal Jadi dulu dia Keeper Buddha Di bawah donar rumah Juga di AC Milan Tapi ya dia Saya gue dega Kurang berkembang Dunia asli Tapi ya kita beli Blitzari disini Semoga berjalanan Baik dengan FC Komo Welcome to the club Well karena mungkin disini Gue butuh left back Ya mungkin proper Atau cocok dengan Formasi kita disini Gue beli Giacomo Quagliata Dari FC Crepon NC Sebesar 2,3 juta Kontrak kamu habis juga Jadi pakai bedi gue beli So welcome to the club Buat Giacomo Quagliata Dan oke Ini dia Kita nge-sign Center Mid baru Dan ini salah satu Wonder Kid asal Italia juga Samuel Ricci Dari Torino Sebesar 5 juta Kita beli ya Harganya cukup bargain Mungkin buat Samuel Ricci Apalagi dia Wonder Kid Tapi ya welcome to the club Buat dia Oke boys Ini dia Seperti yang gue harus Kelakuin deh Gue nge-sign Ameriuddin Baguskafi Dari Gue pada pertimbangannya Asteras Tripolis Tipe dari Yunani Kalau saya emang dia Dunia asli Pindah ke club tersebut Asteras Tripolis Jadi pakai ada di Mod EIP ini Welcome to the club Buat Ameriuddin Baguskafi Karena yang pernah trial juga Di FC Komo ini gitu Dan siapa tau Akan menjadi striker Prospek kita Kayak what Mungkin beberapa musim depan Kita lihat saja Dan mungkin karena gue disini butuh Back kanan Gue nge-sign Enrico Del Prato Dari Parma Back kanan muda juga Dan semoga masih bisa Kita kembangin juga Soalnya gue Lihat tadi Kita gak punya back kanan sama sekali Makanya gue mending beli aja deh So welcome to the club Buat Enrico Del Prato Yang kita beli dari Parma Sebesar 1,4 juta euro Dan disini gue beli Centerback baru Mattia Vitti Centerback muda juga Asal Italia Dan kita beli dari OG Sinis Sebesar 2,6 juta euro Welcome to the club buat dia Karena ini segajah gue Ngumpulin banyak pemain muda Efek kita akan Ya lama bertahan Sama FC Kobo ini Bukit di rebuild ini Jadi makanya akan Banyak musim kita mainin Semoga ada Potential dia jalan Dan semua pemain kita beli ini Ya potensial dia jalan Jadi perkembangan Pemain kita disini Bisa kita andalkan Dari pembelian Pemain yang kita beli ini Dalam musim pertama So ini dia Kita di update deadline day Dan akhirnya disini Komo Kita cukup banyak Ngeganti pemain Dan beli banyak pemain juga Total pejualan Kita 16,2 juta Buat pemain yang keluar Dan players yang kita beli 14,5 Kita masih untung loh Luar biasa sekali Oke kita bakal langsung cek aja Supaya di transfer history Oke Kalau buat yang pemainan tadi pindah Ada Kerrygan disini Ini kalau sepemain Pemain CM Asal Republic of Ireland Jadi gue tak disana Jidoti Jadi gue Bukit gue jual Ke Pisa Kemudian Maidat ke Bristol City Karena mungkin ya Kita perlu buat Sama pemain CM Dan kita Bukit otomnya pake CM Nama CDM sih Tapi banyak banget Pake buat pemain tengah Terus Rashidba Gue loan Ke Western United Liga Australia Terus Ini pemain yang kita beli Dan kemudian Pemain yang kita jual Kayak Bertoncini Terus kemudian Zanotti Dan Mungkin segitu Ya Cepat segitu doang ya Pindah dan masuk So Kita langsung advance dulu aja Ke pertahanan musim Untuk liat progress squad ini Karena udah ketatan Lihat baik Ini formasi yang gue pake Dan perkembangan pemain Udah cukup oke juga Meskipun Fabregas Ya kita tau Umur Dan Pasti overall bakal drop Ya Langsung kita advance dulu aja Ke pertahanan musim ya Oke Ini ternyata berjalanan baik Karena FC Komo Ada yang peringkat kedua Baru menelan 3 kali kekalan Kalau Parma Kayak emang udah OP timnya Mereka kayak masih punya Buffon Baru kalah sekali Luar biasa sekali Buat FC Komo disini Dan Bentar Kalau gak salah Posisi 1-2 Udah otomatis Propos ini Kayak sistem kayak Premier League Atau IFL Championship Dan 3-4-5-6-7-8 Itu jalur playoff Jadi Ya Ya mungkin gue gak terlalu Expecti Kalau bisa di seri B Kita bakal juara Atau gak Tapi Ya minima playoff lah Dan ini dia Buat progress squad kita Kayak tim kita Kuat sama si ini deh Samuel Ricci emang OP banget deh Dari kemudian Blitzar udah naik overall juga Bagus Kavi belum ada progress Tapi siapa tau Nanti bakal jadi Super sub striker kita Oh iya Ada yang gue lupa juga Di pertengara musim ini Karena banyak pemain yang Gue loan Banyak banget Gue bakal coba cek dulu Transfer history Banyak banget pemain yang gue loan Dan banyak banget pemain yang gue jual Juga disini Kecah lagi gue loan Disana Good luck disana Dan Chajia juga Gue jual ke Toluka Jadi good luck juga buat dia disana Karena ya dia main CF Jadi gak pake buat ke striker juga gitu kan So Jadi makanya disini Gue lupa juga Dennis Longo udah bisa Gue promote Karena Udah gue latih ke posisi yang benar gitu Jadi Welcome to the club Dan Bakal langsung jadi Pemain starting eleven kita disini Kayaknya Ya jadi Gato bakal masuk ke Bangku Dan dia Si Longo Jadi starting gitu Ya mungkin gini Buat sementara kayak gini dulu Meskipun tip kita disini Sedikit penipis Cuman Ya oke lah Papain kita pasti banyak ya Bisa ke cover Posisi tersebut gitu Tapi squad gue udah cukup happy Gue gak Butuh lagi kayak pemain yang gue beli Meskipun transfer budget Pasti banyak Ya kita advance aja Sampai akhir musim mungkin Oh let's go boys Komo Promosi ke seri A Untuk musim berikutnya Kita promosi bareng Parba disini Jika ini ketat banget Sekitar semua Parba Title racer juga Sepertinya gue gak terlalu ekspektasi tinggi Kalau bisa kita bakal juara seri B Tapi ternyata Hasilnya cukup menguaskan sekali Buat FC Komo Mungkin kita lihat juga Siapa disini Udah mulai belum playoff ya Gue bakal cek nanti Playoff belum nih Nanti kita bakal skip dulu aja ke depan ya Oke udah gue skip ke depan Dan kita mungkin bakal lihat Siapa yang promosi Dan jawabannya kayak Ascoli Yang promosi bareng kita berdua Jadi Parba FC Komo dan Ascoli Bakal promote ke seri A Buat musim depan So Kepa Italia disini Siapa yang juara Oh Atalanta Itu men Bukan Juve atau Inter Kita finish di mana nih Oh aduh Kalah sama tim seri B kita Ternana Dan 0-1 kita kalah ya Waduh Saat disaikan Tapi kalau bisa kita lolos Bisa masuk ke Sebi viral Tapi kayaknya jawabannya bakal Auto ke bantai Sama tim-tim di seri A ini Oke luar biasa sekali Dan kalau buat Champions League Sampai juara Manchester City Akhir mereka bisa juara Champions League Dan buat Europa League AC Milan yang juara ternyata Luar biasa sekali Dan Conference League Bukan Spurs Oh iya kan Kan Spurs sudah main di UCL sekarang Karena gue pake buat Season baru Jadi Atalanta yang disini Juara Conference League Lawannya PSV Wow PSV juga bagus Timnya Well karena disini Bukin gue pengen Permanenin Louis Spinks Dia mainnya bagus juga Yang bawa Bukin FC Kobo ini Padahal dia pemain pinjaman nih Jadi makanya Mending gue permanenin Kontraknya gak begitu mahal Harga pemain juga Gak begitu mahal Jadi beri gue accept over aja Jadi welcome to the club Jadi kita resmi Di permaininin Louis Spinks Dia center back Buda Inggris gitu Dan mungkin Kalau buat Castro Sini kayaknya Ya keeper gue Accept aja overnya Well karena mungkin Gue keterbatasan Pemain gue Mending pake pemain Akademi deh Disini Sergio Martini Oke boleh lah Gue promote aja disini Paolo Carbone Veloid luar biasa Oke gue promote Daniel Lombardi Juga ada disini Veloid luar biasa Jadi beri gue sign aja Mungkin kalau buat Veredi Sorry ya gue reject Dan kalau bisa gue liat Di squad sini Perkembangannya ini Menarik sekali sih Apalagi dari Samuel Ricci Itu luar biasa Oke kita bakal cek dulu Siapa yang bakal jadi Top score disini Kalau buat urusan goal Oke pemain pinjeman Sebenernya ini gue Gak tertarik Permanenin si Cherry Sama Manjuso Meskipun dia Mencetak goal terbanyak Karena faktor umur sih Itu dia Jadi beri gue striker Caranya baru aja Buat musim depan Apalagi kita masih punya Gliozzi disini Yang menjadi super sub Andalan kita Uh Alex Blanco Sesuai harapan juga Dia tampil Suat luar biasa Dalam musim ini Plus 4 overall Dan bikin 13 goal Yang dicetak disini Kalau buat Longo Karena mungkin dia Telat dipromosi Dia cuma nyetak 3 goal Dan 5 asis Ya luar biasa Buat pemain baru Main di pertengahan musim ini Kita bakal cek dulu Buat asis terbaik Ternyata Alex Blanco Luar biasa sekali Dan ada Samuel Ricci Perikat kedua Uh plus 7 overall Itu dia Kalau gak salah Gue latih dia jadi CDM Gue ubah posisinya Dia tuh call shot Tadi plus 2 Dan Terus gue Ubah-ubah development plan Akhirnya plus 7 Luar biasa sekali Terus Buat kapten kita Seth Fabregas Sudah minus 3 overall Jadi cukup disayangkan sekali Kemungkinan ini Dia bakal gue Ganti Kayak musim depan Ya Bukin itu Apa kabar Dengan Bagus Kavi Itu dia Pertanyaan yang menarik Bagus Kavi What? Dia jatak 1 goal Let's go Buat Bagus Kavi Plus 3 overall Luar biasa buat dia Tapi kemungkinan dia masih bisa Rek overall sih Gue yakin Buat musim depan juga Apalagi dia jadi super sub Bikin 1 asis Dan 1 goal Luar biasa buat dia Kayaknya dia may of the match nih Yakin di pertanian itu tuh Langsung bikin 1 asis Dan 1 goal Mantap Oke itu dia Kita mungkin langsung advance Ke mungkin musim depan Untuk main di Seri A Seri A Seri A Well ini dia guys Kita langsung mulai aja Busim kedua Bersama FC Komo Kita udah main di seri A Dan disini kita pasti Terbatas dengan budget Jadi makanya Gue mending cari Back kanan yang lebih proper Juga disini Gue nemu free agent Namanya Victor Gomez Jadi ya Back kanan muda dari Spanyol Jadi gue sign free aja disini Welcome to the club Karena kita tau Kita tuh kekurangan back kanan Yang setelah gitu Back kanannya udah pulang Ke klub asli ya gitu Karena dia Masa peminjamannya udah habis Dan setelah lagi Soal ini disini Backnya umur dia 30 Jadi kayaknya Bakal susah berkembang Mending gue jual Ke Stock City Dan mungkin gue Kemarin tuh Permanenin si ini kan Louis Binks Dan juga Kalo buat urusan Centerback disini Kayaknya udah Lebayan oke sih Kita pasti ada Odental VT udah berkembangan baik Dan kalo buat left back Kayaknya Masih ada Chuck Nano juga Mungkin Chuck Nano Ya masih lumayan mudah sih Masih bisa berkembang Nah problem kita disini Adalah CM Kita perlu CM baru Efek Fabregas Ya Meskipun dia pemain Pali veteran di kita Cuman Overall udah drop banget disini Jadi perlu kita beli CM baru Dan mungkin Kayaknya Striker baru Gue gak tau bakal Coba duetin Bagus Kavi Apa Gelio sih Kayaknya gak bekerja dan baik Jadi mending gue beli Striker baru Ya lebih proper gitu Jadi ya Kita langsung Gas aja ke transfer Pembelian pemain kita Dan ini buat Sidingan terbaru kita Selain kita beli Victor Gomez Bekanan muda Spanyol Kita juga disini beli Filippo Ranochia Dari Juventus Belandang bunda Dari Juventus juga Jadi mungkin prospeknya Cukup oke buat kita Pengganti buat Fabregas juga Karena main di CM Gue gak tau Dia bisa main di CM juga Karena tanggungnya juga Bisa main pakai Part Part 2 gitu Jadi welcome to the club Buat Filippo Ranochia Dan ini semoga aja Bisa kepake Ya dengan jangga panjang Pemain ini Alright boys Kita ke side Striker baru Ini adalah Pietro Pellegris Kita side dari Torino Bukit kalian kenal Sama Pietro Pellegris Namanya gak asing Karena dulu Sepet jadi Wonderkid Yang luar biasa Bagusnya Wonderkid FM juga Dan Saya karir terpuruk gitu Jadi bening kita Revive kembali Atau kita selamatkan Karir Pietro Pellegris Bersama FC Kobo Harga 2,5 juta Eh tadi kita beli 3,2 juta dari Torino Jadi welcome to the club Buat Pietro Pellegris Gue gak tau bakal Deduetin sama Bagus Kavi Tapi kita liat aja Oke ini cukup undik sih Gue tadi isang Woyombat tawaran Buat Agelon Rugani ya Ternyata langsung di accept Sama Juventus Jadi Welcome to the club Buat Daniel Rugani Gue harap sih Kita bisa permandain dia Di akhir musim Kalau kita punya uangnya Atau mungkin di awal musim Berikutnya Gue harap ini Buat Daniel Rugani Kayaknya bakal auto Jadi pemain terkuat kita Apalagi jadi pemain yang Apa ya Solid banget di belakang gitu Di backline kita Ya karena mungkin Kenapa gue gak beli pemain lagi Budget sangat terbatas Jadi gak kepikiran Siapa yang gue jual Dan siapa yang gue beli gitu So Karena kedatangan Si Rugani disini Jadi dulu Wonder Kid Dari Juve juga sih Buat padarusnya Bonucci Tapi Tidak sesuai ekspektasi gitu Jadi ya Welcome to the club lagi Buat Daniel Rugani Mungkin gue coba ganti dia disini Kalau buat kapten Kayaknya gue coba Jadi Ritchie kayak Ritchie dia Pemain sang apa ya Sang leader gitu Sang pemimpin kita Di lapangan Buat gantiin Fabregas juga sih Oke Kita mungkin langsung advance dulu aja Karena Ya itu dia Transfer udah kita urus Gue gak jual beli pemain lagi Mungkin kita advance aja Ke pertengahan musim Sampai bulan Desember Sorry Januari Let's go Well Ya mungkin gue gak Terlalu ekspekti Gimu yang baru promosi Kita di perikat 13 Buat sementara Wow gila Goal difference nya minus 2 Dan disini kita baru kalah 6 kali Draw baru 4 kali Dan win nya baru 4 Ya cukup Disahikat sekali Karena ya Padahal Tip kita udah cukup Luar biasa sih Cuma Pasti belum bisa Apa ya Memenuhi kualitas seri A Ya paling kayak Pasti level mediocre Buat Komo Tapi Yang penting Mungkin buat akhir musim ini Yang penting kita bisa survive sih Bisa survive di seri A ini Semoga aja gak Degradasi Oke Mungkin Koba Koba Italia Apa kabar nih kita Seperti kita tersingkir duluan Mana kita Mungkin di round 2 Round 2 Komo Oh iya Kita lauda Langsung Lazio Jadi cukup diwajarkan juga Anyway Tadi gue coba Ngejual pemain juga disini Tadi Dia tuh minta keluar sih Jadi beneran Mending gue jual Yaitu Odental Back muda kita Gue sold ke FSV Mainz 05 Sebesar 2,6 juta Jadi gue tak disana Karena dia Minta transfer gitu Jadi makanya disini Gue bakal coba beli center back baru nih Buat center back cadangan kita Well ini dia Kita mungkin harus cari pegatia Odental Back muda kita Dan gue ganti dengan back muda Laida Yaitu Andrea Papetti Gue sign dari Brescia Itu dia Gue sign dari Brescia Sebesar 4,4 juta Harganya cukup murah juga Dan apalagi Dia punya potensial yang cukup oke nih Jadi ya Welcome to the club Buat Andrea Papetti Oh wow Oke Sebenernya Ya yang penting kita survive sih Gak sampe degradasi Tapi kita coba beli 6 poin gitu Sampai zoda degradasi disitu Sampai salir ditadak Gila juga Tapi Akobo pasti survive di seri A Kita padahal banyak banget draw ya WD cuma 8 kali Itu beda banget Gak kayak Parma gitu Parma gila Itu kalahnya banyak banget Buat dia juara disini adalah Milan Dan Juve di radar up Mungkin kalau dari segi taleris Kayaknya Milan sama Juve sih Yang mungkin sangat ketat sekali gitu Inter Napoli Roma Dan Atalanta Itu kayaknya rebutan buat Posisi Europa League Dan Conference League Kita bakal cek Siapa juara Coppa Italia Ada Wow Helas Verona Ini di luar dugaan sekali Jadi congrats buat mereka Seri B Siapa disini Yang Oh Kagliari Kagliari Yang ternyata promosi Luar biasa Terus Kemudian kita cek Buat UEFA Super Cup Apa deh Manchester City Oke menang lawan Milan Dan juara Wow Oke Olympique Rio gak bisa juara loh Di viral Champions League ini Di All French Final Dan PSG belum bisa Ngejuarain UCL Ini unik sih Kita cek buat Europa League Siapa yang juara Uh Ataliko Madrid Gue kira bakal Perancis juga deh Pemenangnya Dan kita cek buat Conference League Mocengladbach Oke Mocengladbach cukup diwajarkan But ya Kita masih survive juga Di musim ini Ada Euro juga nanti Tapi FC Komo Gue gak tau Waduh musim depan gimana Yang penting Prepare for the best aja Dan kita bakal cek dulu Siapa top skorernya Gliozi Wow Gliozi sebagai Pemain pengganti Bagus Kavi lah Oke Mungkin kalau dari urusan Clean sheet dan lain-lain Emang kita menjadi Lumbung goal di seri A Paling sering banyak kebobolan Pizzari Tapi lumayan Plus 4 juga Jadi masih bisa berkembang Dengan baik Mungkin kalau dari urusan goal Terbaik adalah Gliozi Ini top skor seri A juga Kedua ada Pellegris Dan kemudian Ada Alex Blanco Ini Alex Blanco Dia resmi bakal gue jual Ke Sporting Lisbon Sehingga Musim depan Gue bakal cari penggantinya Bagus kavi disini Plus 8 Wow Tapi dia Ngegolein 3 loh Jadi Dia jadi top skorer Keempat buat kita loh Meskipun dia jadi Super sub ya Tapi masih bisa naik overall Bagus juga deh Bagus kavi Dan kita lihat Asis terbaiknya adalah Alex Blanco Kemudian Victor Gomez Pemain gratisan kita Dan Samuel Ricci Ini emang gak ada obat Disambil Ricci Kapten kita Terus ada Mas Emiliano Gato Dan Longo Longo meskipun Jadi winger Tapi aneh juga Dia jarak bikin asis Ini agak unik Dan Rano Chia juga Ya cuma bikin 2 asis Wajar sih tim kita Belum bisa dibilang terlalu kuat Dimainkan di seri A ini Tapi ya luar biasa Kita masih finish di Posisi 15 Masih bertahan di seri A Anyway Lanjut ke musim ketiga So ya mungkin bad news Jadi untuk awal musim ketiga Kita kehilangan Mungkin winger yang cukup penting juga Yaitu Alex Blanco Ya gue jual ke Sporting Lisbon Ya karena mungkin gue takutnya Dia susah buat berkembang lagi Jadi berdik kita dalam musim ketiga Ini cari pegatinya Dan disini gue coba Perpadanya di Daniel Rugani Ya harganya cukup burah juga Kita beli Dan budget yang kita berikan Dan dalam musim ini juga cukup banyak sih Efek tadi kita jual si Siapa? Tadi tuh Alex Blanco gitu Kita dikasih 35 juta Jadi kita bisa Coba Ya ke side Pepain penting Tentunya buat winger kiri kita gitu Jadi mungkin kita advance dulu aja Buat penjualan pemain Dan mungkin pembelian pemain berikutnya Well oke dan Kita disini kita lihat Shutterback yang paling solid Bersama Daniel Rugani Di musim sebelumnya Louis Binks Ya kita sempet permanenin juga Shutterback asal England juga Mungkin faktor ubur Dia masih muda Harganya jadi cukup pahal juga Jadi mungkin worth it juga sih Buat ngejual Louis Binks ini Karena gue bakal coba Rebuild musim ketiga ini total gitu Langsung kita robak total squadnya Dan kita bikin tim FC Komo ini Menjadi tim yang Mungkin bisa bersaing di Zoda Top 10 mungkin Atau top 7 Kita lihat aja Dan ya mungkin itu dia Jadi good luck disana buat Louis Binks Dan ini dia boys Pemain berbakat Yang kita beli ke Farad Skelia Atau ke Visya ke Farad Skelia Yang kita beli dari Napoli Mungkin kalian gak asing juga Sama ke Farad Skelia ini Kalau salah sempet dibahas juga Sama Fabrizio Romano Kalau misalnya dia Pemain muda yang berbakat sekali gitu Apalagi dia bisa dibilang Bowler gitu katanya Dan dia gue cukup excited juga Pakai ke Visya ke Farad Skelia Karena di FIFA 2-2 aslinya gak ada gitu Karena dia kan berada di Liga Rusia Dan timnya gak ada di FIFA gitu Jadi welcome to the club Buat ke Visya ke Farad Skelia Kita beli 34 juta euro Jadi cukup luar biasa Dan rekor transfer buat FC Kobo Buat ke Visya ke Farad Skelia Well ya selain kita jual Louis Spinks Tadi sebelumnya kita juga jual Chuck Nano yang gue jual Ke Copenhagen disini Dan kemudian tadi Kerrigan Ini kalau salah CA Ierlandia kita Gue jual ke BCLN Dan kemudian Ya cuman segitu Pemain yang kita jual Tapi pasti ada beberapa yang Udah gue coba accept tawarannya Cuman masih menunggu waktu ya Tapi kita disini bakal coba belanja pemain lagi nih So ini dia Kita kesain Midfield muda Italia Eduardo Bove Dari Roma Sebesar 5,2 juta euro Welcome to the club buat dia Karena ini sebagai pemain rotasi Kita tahu Kita butuh regenerasi squad Apalagi ya isinya Pemain bagus cadangan kita Tua semua Includive size Fabregas Jadi Welcome to the club buat Eduardo Bove Satu lagi Tadi gue coba kesain Bukit buat Rotasinya Ke Visya ke Farad Skelia Untuk di winger kiri kita Gue kesainnya deh Kalau gak salah Dia Pemain yang cukup oke juga Di Young Ajax Dan sekarang kalau gak salah Di Relive Udah main di Ajax First Team Amoricho van Axel Dongen Namanya gak asing juga sih Dan juga tadi kita jual Emgato Ke Levante Masih milih Anugato Ke Levante sebesar 2,5 juta Gue tak disana Kabashi ke Bayorka Dan udah Itu dia Buat update transfer Yang kita beli dan kita jual Mungkin ada beberapa main Yang akan datang lagi Ke klub kita nih Anyway boys Ini dia Kita beli Kevin Rueg Karena kita butuh back kanan Yang mungkin cukup proper juga Buat jadi rotasi Dulu kalau misalnya Dia jadi pemain andalan gue Kalau bisa main road to glory Atau apa Atau buat di rebuild Yaitu Ya dia bisa multifungsi gitu Buat Kevin Rueg Bisa defense Bisa maju juga Jadi Ya welcome to the club Buat Kevin Rueg Kita beli 5,5 juta Dari Hellas Veroda Karena mungkin efek kontrak Kemua abis sih Jadi makanya harganya murah gitu Oke boys Kita ke side Pemain lagi Amat Diallo Dari Manchester United Kita beli Ya harganya murah Kayak efek kontrak Kemua abis 7,7 juta Welcome to the club Buat Ahmad Diallo Karena bisa dibilang Dia menjadi pemain muda andalan Di Manchester United Pada jamannya Pas jaman Oleh Gunnar Solskjaer Jadi makanya dia disini Akan menjadi pemain pegantinya Untuk si Dennis Longo Untuk homegrown talent kita Yang main di winger Kanan gitu Jadi ya Welcome to the club Buat Ahmad Diallo Dan kita pasti ada pemain lagi Disini Ya mungkin bakal gue accept dulu Karena dia menjadi Leftback yang Mungkin rotasi ya Si Gue lupa leftback gue sekarang Siapa ya Namanya agak ribet soalnya Leftback sekarang itu Si Quagliata Nah itu dia Sehingga Kalafiori ini Gue jadiin buat Rotasi gue Jadi Welcome to the club Buat Ricardo Calafiori juga Dan kita beli 5,2 juta Dari Aisroba juga Jadi Aisroba emang Banyak banget pemain yang Kontraknya abis gitu Jadi makanya Ini banyak banget pemain muda Yang Kita beli juga gitu Jadi regenerasi squad kita Udah berjalan dengan baik gitu So anyway Ini dia buat rekapan transfer Buat pemain yang masuk Dan juga Kita jual Disini kita beli Rugani Kevaratskelia Van Axel Dongen gratis Bofe Rewek Dan banyak lainnya Pemain keluar ada Kerigan Binks Kagnano Kemudian Kabashi Dan Gato Kita disini Rugi Wah Sekitar 30 jutaan disitu Oke kita bakal cek dulu Buat transfer historinya Buat rekapan fullnya Jadi disini ada Pemain yang gue loan Juga keluar Kayak Carbone Pemain Akademi Delicari Gue loan ke Cerveres Vesda Red Star Belgrad Kemudian Lombardi Ke Young Boys Arigoni Ke Rangers Gue loan Ya ini pokoknya Raterbaik yang gue loan Kayak Russian Band juga Gue loan Clears ini gue pindahin Atau gue jual Ke Ghent Dan Ya mungkin segitu Sisanya ini Tadi kita Perlihatkan Buat dibeli Dan kita jual Ya itu Rekapan transfer Buat musim panas ini Anyway Mungkin kita masih ada budget Sekitar 5 jutaan Tapi Gue Sekiannya kepikiran Gue simpen dulu ya Karena disini gue bakal coba Kembangin Lihat perkembangannya Bagus Kavi Sama Pellegris dulu gitu Kalau bisa emang Kita butuh striker cadangan Makanya kita beli di Bursa transfer musim dingin nanti So Kita bakal langsung advance Lagi ke pertengahan musim Well At least not bad Gak kayak di musim sebelumnya Kita disini Kita masih ada kemungkinan Buat main di Bukin Europa League Atau Conference League Disini Karena poinnya masih Gak beda jauh juga Sama di prosesi 6 Atau 7 Jadi luar biasa Buat Komo ini Jadi udah ada Perkembangan gitu Meskipun ya Kalah cukup banyak Dan At least goal difference Gak minus gitu Dan kalau buatnya disini Zona degradasi Ada Spezia Kagliari Dan Saswolo Oke dan Kalau untuk di cup Apa kabar ya kita Oke at least Kita lolos ke babak Nams besar Tapi lawannya langsung Napoli ini Cukup kurang beruntung Kita gitu Anyway Kalau buat urusan Squad disini Perkembangan kayaknya Udah cukup baik Bagus Kavi juga Pasti bisa naik overall Jadi oke Udah 70-an Ya rata-rata juga Kayak Longo Dan Ricci aja Disini udah Menjadi pemain ya Mungkin Overall Semakin naik gitu Mungkin gue bingung Kalau buat urusan Kayak buat urusan musim depan sih Kita lihat Dulu perkembangannya Pellegris Sama Guagliata sih Kalau bisa emang dia Agak susenek overall Kita bakal coba cari Striker pengganti Dan mungkin Leftback pengganti Bagus Kavi Tentunya bakal gue simpen dulu Siapa tau Demik potensial dia jalan Oke kita advance aja Ke Mungkin akhir musim ya FC Kobo akan main di UCL Musim depan guys Kita finish di perikat keempat Let's go Dan Ini gue gak nyangka juga sih Kita bisa ngalahin Roma Napoli Matalanta loh Dari segi kualitas Tim memang kita agak kurang Cuman kayaknya Emang dari Perkembangan pemain Kayaknya ini agak Bikin gue penasaran gitu Soal FC Kobo ya bisa Bersain dengan Roma Napoli ini gitu Ini luar biasa sekali Pencapaian luar biasa Buat FC Kobo Di musim ketiga ini Akhirnya kita bisa Berdapatkan tiket Buat WD UCL Pada musim keempat ya Iya musim keempat Dan disini juara adalah AC Milan Kemudian Rana P Inter Milan Dan Juventus 1-2-3 Sama poin kita aja Bedanya jauh banget 14 poin kita beda Sama Juve Itu sangat luar biasa Kita cek dulu Buat Edegradasi Ada Kagliari Saswolo Dan Sampdoria Wow Diluar dugaan sekali tim ini Edegradasi Ya pokoknya ini Pencapaian luar biasa sekali Gue masih gak nyangka Kok mau bisa Lolos ke UCL lah Gue kira bakal Di conference league Atau apalah Tapi Wah gila Belebihi ekspektasi gue Seri B yang playoff Oh Genoa yang Bakal main di seri ya Ternyata Dan kemudian Kalau buat UEFA Super Cup Sampai juara Atlet ke Badrith Lawannya Olimpik Lyon Satu lagi Wow Akhirnya Liverpool bisa balas dendam Sebarang Badrith Dan Liverpool menangkan UCL Nah Mohd Salah Bangga nih dengan ini Itu Real Sociedad Juara Europa League Conference League Juara adalah Leicester City Oke Dua Pemenang dari Inggris Ternyata Luar biasa sekali Dan Bukit itu dulu aja Buat seri A Busim ketiga Kita bakal cek dulu Siapa yang jadi top scorer Disini Uh Pelegri 18 goal Oh berarti ini Kebantu sama Pietro Pelegri Yang tampil luar biasa Kayak Busim ini Eh kerapa FC Komo mungkin bisa Finish di zona UCL Alright ini buat Stats point kita Plitzari Kenapa bikin 1 assist Clean sheet Gak begitu banyak Mungkin ya dia Menjadi lumbung Goal tim-tim Besar di seri A Tapi ya Gue takjub sama Plitzari Semoga dia masih bisa Berkembang Meski berjuan plus 1 Kemudian goal Terbanyak ya Jelas Pietro Pelegri 18 goal Kevisya Kevaratskelia Bercetak 11 goal Ini luar biasa sekali Padahal dia mainnya di left pit Gue ubah posisi Deniz Longo 8 goal 9 assist Dia udah berkembang Dan baik Pemain homegrown Talent kita ini Rano Shia Dia 7 goal Dan bikin 5 assist Bagus Kavi Bikin 5 goal doang Kayaknya gue Penasarnya Bagus Kavi ini Rollnya jadi kayak Main false line Cocoknya Ketimbang dia jadi target Bet kayak Pelegri Jadi makanya ya Seri jatak gue aja Kevaratskelia Sama Deniz Longo gitu Ya cukup aneh Amat dia lu Sebagai super sub 4 goal dicetak Sabel Ricci Captain kita disini Berkembang dari baik Plus 3 overall Udah 8-5 juga 3 goal dicetak Van Axel Dongen Sebagai super sub Juga lumayan 3 goal Rugani Pemain kita permanenin Oke 3 goal Uh liat Mati Aviti Plus 5 overall loh Not bad juga buat dia Ya gagati sosoknya Si Binks Centerback Muda Inggris kita Kalau Fiori Oke Plus 5 juga Jadi kayaknya dia bakal Jadi left back Andalan kita Kayak buat busin empan Karena Nike juga Luar biasa Ketimbang left back Kita yang satu lagi Siapa namanya Kuagliata Dia cuma plus 2 Ya mungkin faktor umur sih Jadi kemungkinan Jadi left back Ada yang perlu gue Jual Pasti kuagliata Karena kalau Fiori Cukup luar biasa Perkebagi deh Kalau buat pemain academy Lombardi Sayangnya disini gak Naik overall Pemain academy kita Yang satu lagi kita Oke Carbonnya 68 Plus 6 naiknya Luar biasa Fabregas Di sini dia ngungguin pensiun Jadi ya Thank you for your service Buat FC Kobo ini Ya Dia Overall udah 61 gitu Minus 6 dia Dan ya Mungkin Terima kasih juga Udah kebantu Mungkin bawa FC Kobo Sampai bisa Masuk seri A Dan UCL ini gitu Ya Itu dia Kita langsung lanjut aja Ke busim keempat Oke boys Kita mulai busim keempat Dengan menjual Pizzari Karena kita tahu Pizzari di sini Agak susah juga Buat ek overall Udah mentok juga di 77 Jadi good luck di sana Di Napoli Kita jual 12,5 juta Jadi thank you juga Buat Pizzari Yang mungkin udah Gebau kita promosi Sampai Bisa masuk UCL Jadi di sini kita akan Beli keeper baru Terus kudian Gue di sini Bukit gelon Sergio Martini Main academy Dan Madra Zutz Pemain gratisan Gue ambil Demi buat Nyelesin objektif Jadi makanya Badi gue Ambilnya gratis Coba buat menuhin Bagu cadangan mungkin Itu dulu aja Buat rekapan transfer Yang gue beli Dan gue jual Di sini kita akan Coba beli pemain lagi Karena transfer budget Kita dikasih banyak Tentunya efek kita Main di UCL Buat musim ini Well karena kita tahu Kita udah gak punya SS Fabregas Dan Bukit Gak punya CDM lebih proper Gue di sini beli Nicolo Rovela Dan kita beli 40,5 juta Dari Juventus Kita tahu ini Kayaknya buat FC Kobo Menjadi rumah Buat Para gelandang muda Masa depan Italia gitu Jadi welcome to the club Buat Nicolo Rovela Di sini bakal gue duetin Sama Kapten kita Samuel Ricci So itu ya boys Kita cari Pengganti ya Plizzari Dan gue nemu Alban Lafone Kita tahu juga Alban Lafone dulu Pas jaman FIFA 17-18 Keeper muda Berpotensial tinggi Dan mungkin sekarang Juga masih kayaknya Jadi kita beli Dari FC Nantes Sebesar 34 juta Kayaknya harga Quattro kemah habis Jadi harganya cukup Bargain juga Buat beli Alban Lafone So ya Welcome to the club Buat keeper Perancis ini So anyway Jadi dia buat Bursa transfer Musim panas Habis Kita nge-spend 74,5 juta Buat pemain yang kita beli Satu pemain gratis Kalo sobat Badrazo Terus kita ngejual Total 2 pemain 13,6 Buat Plizzari Dan Arigoni Mungkin gue kasih rekapan Fulnya Karena disini ada Beberapa pemain yang Gue loan juga Jadi ya Tadi kita jual Arigoni Ini kawasan Pemain bawaan Dari Komo nya juga Jadi thank you For your service Ba gue pinjem lagi Ke Vizela Romano gue pinjem Ke Vogia Ini pemain akademi Bofe gue Mungkin sekolahin dulu Ke AS Monaco Basile Ke Vizela Gue pinjem juga Kemudian Mungkin Plizzari Dan ya mungkin segitu Sesuai yang tadi kita Kasih liat Di transfer history Story sebelum-sebelumnya Dan hampir gue lupa Karena kita main Di Ucaut musim keempat Ini grupnya Leipzig Sporting Dan Olympiakos Mungkin bisa dilih Ini grup yang Mungkin Cukup mudah Buat Pomo Tapi gak tau deh Lisbon sama Leipzig Agak berat buat kita Tapi Ya kita mungkin Advance aja ke pertahanan musim Tapi disini Kalau bisa kalian liat Budget kita udah Coba atis 17 juta Gue gak tau mau beli siapa Gue pengen liat dulu Perkembangan striker lagi Karena Pelegri Sama Baguscavi Udah Berkembangan baik gitu Jadi Kita liat aja gitu Apparently Kita malah disini Jadi lumbung goal Di grup A UCL E deh Well anyway Kita bakal main di Europa League Karena ya kita perikat ketiga disini At least Ya mungkin Gue gak terlalu Expecting sih Kalau bisa di UCL Pusin pertama Kita bakal Langsung Main di babak 16 besar Hey y'all come look at this Mungkin bisa dibilang Ini grup yang Mungkin Cukup bodoh Watkomo Tapi ya Leipzig sama Sporting Congrats buat mereka yang lolos Ke babak dapat sebesar Uh Sporting Ketubu Barcelona Dan Leipzig ketubu Leicester Uh dua tim yang kuat juga Seri A Apa kabar nih kita Uh let's go boys Kita mimpin Peringat seri A Degar beda Oke Juve belum main sekali Jadi kayaknya baru Beda 5 poin sama mereka Jadi Cukup luar biasa sekali Baru menelan satu kali ke kalahan Berarti efek Tim ini udah cukup solid sih Jadi gue Bangga Tapi ya kita Perjuangan di Eropa Kayak pasti agak kurang sih Baru pengalaman Ya Pusin mini Copa Italia Apa kabar kita Road of 16 Ketubu 7 Juvai Oke Pasti Berjalan dan mulus Seri A Ini gue cukup happy sih Kita sebagai Underdog yang Mungkin Cukup bisa dibilang Tersorot juga Dengan kualitas Squad yang udah cukup bagus Oke Pellegris Ini hampir Sesu-sesu sama Bagus Kavi loh Overallnya Bagus Kavi udah 7-7 Dan Ini kevisiak farat sekali Kenapa kartu merah Longo udah 8-9 Sabel Ricci 8-7 Viti 8-2 Lafond masih naik overall Kalaviori Masih naik overall juga Jadi Ya oke Squadnya udah cukup solid juga At least Kita langsung coba Advents dulu aja Ke Bukit akhir musim Karena Ya Meskipun kita pasti ada budget Kayak gue pasti tunggu juga Perkembangannya Bagus Kavi dan Pellegris ini Wow Oke FC Combo berhasil Menjuang Racer Let's go boys Dengan Ya cuma menahan 3 kali kekalahan Beda 9 poin Sama AC Milan Dan ya ini gak kerasa banget Title racer Tapi emang FC Combo ini Mendominasi Liga Italia Luar biasa sekali Dan oke Yang masuk ke UCL Milan Inter dan Juventus Seperti biasa Dan ada Roma Dan Bolo nya Yang masuk Europa League Atau mungkin ke Conference League Good job Dan kalau bisa kita lihat Yang degradasi Salir di tanah Genoa Dan Lecce Oke dan timnya Umtiti Coppa Italia Dan Let's go Kita juga dapet Double winners Dan double domestic Untuk FC Combo Di musim keempat ini Luar biasa Seri B playoff Siapa yang bakal promosi Venezia oke Akhirnya Venezia bisa main di Serie A lagi Setelah Sekian lama Dan oke Kalau buat urusan Super Cup Siapa yang juara Liverpool Oke Uh Leipzig Wow Ini PSG kayaknya Di 7 ini Gak pernah bisa juara UCL deh Tapi Leipzig Yang memenangkan Final UCL Pada musim keempat Pada rebuild ini Europa League Oh let's go FC Combo Bisa dibilang treble Tapi mini treble nya Karena kita juara Europa League Oh my god Wow Well let's see Buat Ya Lawat Chelsea 3-0 Ini pencapaian luar biasa Buat FC Combo Sampai bisa menang Europa League Iya oke Kalau buat Wolfsburg Si lawatnya Fulham Oke Juara juga buat mereka Dan ini ada Piala Dunia Mungkin kita gak terlalu Urus Piala Dunia Dan kita lihat dulu Buat top score Ya tim ya Top score tim disini Pellegris dan Baguscavi Uh golenya sama dong Dan tetap yang Top score dari tim lain Martial Lazaro Dan Laburde Disitu Oke Kalau buat perkembangan squad Ini dia Rovella udah naik ke 8-4 Rugani 8-2 loh Masih bisa naik Kalafiori 8-2 Ke Fischer Ke Farad Sekali Pasti 8-4 Longo Ini buat Home ground talent kita 91 Oke Kita langsung lihat dulu Stats pemain kita Di musim keempat Ini untuk FC Combo Rebuild Oke Ini buat urusan statsnya Alban Lavon Kayaknya dia main di Hampir seluruh pertandingan Enggak Ada banyak juga Ternyata kayak FVT Ricci Pelegri Dan juga Victor Gomez Baguscavi juga Cuman main 59 kali Top score Kita lihat Uh Pietro Pelegri 29 gol Baguscavi Akhirnya bisa Rajin mencetak gol 20 gol Dia cetak 5 asis Dia bikin Terus kemudian Dennis Longo 17 gol Gila juga Di buat home ground talent Dan Kevisyak Farad sekalian 17 gol juga Mungkin kok Buat kuartet depan kita Kayaknya emang udah OP sih Dialo sebagai Super sub Juga cetak 4 gol Ranusia 6 gol Rovella 4 gol Ricci Kapten kita juga Ya lumayan Dia kayaknya Lebih sering bikin asis Kevisyak 10 asis Rovella 9 Uh Oke rata-rata Banyak kayak 9 asis juga deh Dan Ricci juga 8 asis Yang gue bingung Bentar Oh Overallnya sama Pantesan Padahal ya Rollnya Rovella Seperti Rovella Ini sama sih Gue bikinnya Dan ya Masing-masing Saling berbagi Game sih Jadi Cukup luar biasa Buat Dua pemain Muda Gelandang Italia ini Gitu Karena ya Ini isinya kita Buat Ranusia Ricci Rovella Ini tiga Pemain Muda Italia Yang mungkin Buat masa depan Timnas Italia Tau Bukit Bakal kepake di World Cup Kayaknya Kita liat aja Tapi gue cukup happy Dengan Bagus Kavi Ya plus 6 overall Ini gila juga deh Dan ya Pellegris Kayaknya pasti bisa berkembang Tapi kita liat aja Sampai Musim depan Damage potensialnya Bagus Kavi Sampai Pellegris Gimana Karena kemungkinan besar Kita bakal coba Beli striker baru sih Karena Ya kita gak boleh Ngandelin Dua pemain ini aja Buat striker Dan mungkin kayaknya Perlu kita urus juga Buat center back belakang Oh Wattkeeper kayaknya udah happy Gelandang udah happy Dan mungkin winger udah cukup Oke juga gitu Ya Langsung kita lanjut Buat musim kelima Percobaan kedua kita Di UCL Alright guys Kita langsung mulai Busim kelima kita Dan disini Cafe Druhek Dia pengen minta dipinjem gitu Jadi yaudah Gue loan aja ke Barcelona Jadi good luck disada Sehingga disini Kita harus cari Bukit back kanan Cadangan Kayak buat di busim kelima ini Sorry Dan disini Entah kenapa Juventus Nawar buat Niccolo Rovela gitu Padahal Ya kemarin kita beli dia Dan dia minat lagi banget Datengin Rovela gitu Jadi gue reject deh Well oke guys Jadi dia musim kelima Kita langsung nge-sign Pemain perdana kita juga Yaitu Javet Tanganga Ya free agent juga disini Dan overall juga 81 Jadi lumayan nih Entah kenapa Spurs Balga buang dia Dan mungkin unik ya disini Karena gue mungkin nge-spend Buat pemain backup gitu Buat Tanganga ini Gratis Gue ada kemungkinan disini Bakal nge-sign Pemain bintang Jadi kita tunggu aja Well let's go boys Kita langsung nge-sign Pemain bintang kita Federico Ciesa Dan memecahkan Rekord transfer juga 105 juta euro Yang kita bayar Dari Juventus ini Mungkin efek kontraknya abis juga Jadi harganya cukup murah Welcome to the club Buat Federico Ciesa Gue cukup excited Dan kayak ini Gue bakal pasang Federico Ciesa Sebagai striker kayak Ya jadi mungkin Si siapa-si apa ya Pietro Pelegiri Gue geser Jadi striker cadar kita Jadi ya Welcome to the club Sekali lagi Buat Federico Ciesa Cukup excited Busim ini Karena Sengaja gue beli pemain bintang tuh Busim ini kita main di Bucal Soalnya Jadi ada harapan kita buat bisa Juara mungkin Kita lihat aja Tapi Ya kalau bisa memperkuat Lini belakang kita yang jadi problem Ini harus menunggu waktu Jadi ya let's see what we can do Oke Mungkin ini squadnya udah makin lengkap juga Gue bakal coba Dategi Virgil van Dijk Jadi gue agak sedikit taruhan sih Gue tau Virgil van Dijk umur udah tua 35 tahun Dan disini tadi gue jual Siapa Andrea Papetti Gue tuker gitu Sama Virgil van Dijk Jadi gue tinggal bayar 20,5 juta Buat datangin dia Jadi Papetti Pergi ke Liverpool Tukeran lah pokoknya Jadi swap deal Jadi welcome to the club Buat Virgil van Dijk Ini agak taruhan juga Karena Gue pengen Musim kelima ini Kita bisa Ya semoga aja Bisa mencapai final UCL Kita lihat aja Dengan kedatangan Virgil van Dijk Ciesa Dan ya Pemain yang udah cukup kuat Kayak Deniz Longo Homegrown Talent Samuel Ricci Dan juga LaFont Itu dia Mungkin gue Sedikit rekapan juga disini Kalau buat kita tadi Hasil Ya players in 125,5 juta Kita habisin disitu Empat pemain bergabung Dua free agent Gue lupa tadi Bahaskan Biaso juga Yang gabung Buat live back Penganti Pemain keluar 17,8 juta Papetti Martini Del Prato Dan Kuagliata Jadi tadi tuh Gue nge-send free agent live back Demi yang ngegantiin Kuagliata disini Gue jual ke Hertha Berlin 12,4 juta Carboni gue loan Ciesa ini tadi kita beli Del Prato gue jual ke Norwich Kambiaso ini gue dapetin gratis Sebagai live back rotasi kita Martini Ini pemain academy gue jual Ke Fogia Gutluck disana Tanganga ini gue dapetin free Ya itu Buat Rekapa transfer Buat musim panas Gue gak tau buat Musim dingin nanti Kita liat aja Tapi ya Welcome to the club Buat Virgil van Dijk Sekali lagi Ya mungkin disini Champions League kita disuruh masuk Semifinal Jadi ya Agak mempertaruhkan itu juga Kita So kita bakal liat dulu Buat group stage Champions League kita Apa kabar Waduh Group yang agak susah lagi nih Atulikom Madrid FC Porto dan Hachduk Split Iya Kita liatnya ya Buat pertahanan musim Untuk progres kita di Champions League Let's go Let's go Oh my god Kita clean sweep 6 kali main 6 kali juga menang Luar biasa buat FC Kobo disini Dan kita menjadi raja group Eh Atulikom Madrid disini Lolos barang kita What? Bentar FC Porto Mereka finish di terakhir Hachduk Split yang lolos ke Europa League Mereka perikat ketiga Cuman beda Satu goal difference doang Itu minus mereka Anyway Kita bakal liat dulu Run of 16 Kita ketemu sama Borussia Dortmund Atletico ketemu sama Oh lawannya lebih susah Lawannya langsung buyer mereka Oke Kalo bisa kita buat Liga Sama mungkin Super Cup Apa kabar deh Kita baru kalah sekali Dan beda 5 poin doang Sama Juventus Jadi ya permulaannya Mike juga Buat di domestic gitu Dan kalau buat Super Cup Yes Let's go Komo akhirnya bisa juara Super Cup Untuk pertama kali ya Dalam rebuild ya deh Dan Cup kita pasti lolos Ke babak nombor besar Ketubus Torino Oke Tadi gue ada Jadi cukup aneh sih Ini misterius banget Gue liat dulu Di transfer history sini Gue gak nyadar Sejak kapan gue punya pemain ini Abdullahi Gue gak beli sama sekali Dan tiba-tiba join gitu Itu emang Karena emang suka kayak gitu sih Kalo misalnya Apa ya Pemain free agent Dan tiba-tiba suka masuk sendiri gitu Ke klub kita Dan ini emang cukup normal Mungkin di V2-2 Karena sering ngalamin juga kayak gini Dan kemudian ada Madrat Zeus ini Gue jual ke Wolfsburg Jadi strikernya kita dapetin Free agent Jadi ya Gitu disana Gitu ada kucing gerada Berarti ya Kucing gue mau Say hello sana Ya gue lagi recording ya Jadi Mohon Sabar Kalo misalnya Ngajak main atau apa Sebenernya gue udah cukup happy Sebasquad ini Ya meskipun Vandai Kita udah drop overall Viti udah naik overall Bagus kah V8-5 gila juga Ricci udah 90 Ya ada udah Beberapa main Udah yang nyampe 90 CSA dikit lagi Gue yakin Mungkin Yang kita lemah disini Cuma left back doang sih Masih 83 disitu Dan Problemnya Budget kita disini Cuma sisa 43 juta Gue gak tau Ada left back Yang mungkin Umur agak tua Dan harganya bakal Murah kayak Van Dyke tadi Kita liat aja Tapi Ya Gue bakal searching dulu Ya kalo bisa gak nemu Kita mungkin langsung Advance-nya ke Babak 60 Oke mungkin gue disini Memutuskan untuk jual Filippo Radio Chia Ke PSG Ya mungkin ini Pemain yang penting banget Buat FC Komo Dari beberapa musim Lalu Buat menjadi pengganti SS Fabregas kan Dan Ya udah ngebawa ke UCL Juga Jadi thank you for your service Juga buat Filippo Radio Chia Gue jual ke PSG Sebesar 62,7 juta Sehingga disini Kita bakal Coba cari Left back Baru nih So ini dia guys Kita langsung ke site Left back baru kita Tyrell Malaysia Sebesar 67,5 juta Dan umur ya Pasti udah agak tua juga Tapi dia masih bisa berkembang loh Jadi welcome to the club Buat Tyrell Malaysia Dan ini untungnya Si Calafiore ini Lagi injuri sih Jadi ya bisa ketutup juga Sama posisinya So ya Ini akan menjadi Sanyian terakhir kita juga Dalam Bursa transfer ini Kita liat saja But Ya mungkin Efek ini Squad kita udah lumayan Berkembang dengan baik Gue harap kita bisa bersaing langsung Di Champions League Pada musim kelima ini So Kita langsung lanjut Ke lawan Borussia Dortmund Anyway boys Langsung kita mulai Lawan Dortmund Di babak nomor besar UCL Untuk pertama kali Kita masuk ke Babak knockout stage Ini dia line up Dortmund Mereka punya Jaden Braff Jonathan David Dan Julian Alvarez Kalau salah Tapi ya Mereka line up masih kuat banget Ada Max Killman Dan Botman Di belakang Oke Langsung kita coba Quick sims ini Buat lawan Borussia Dortmund Like pertama Dan 1-3 Dan goal dari Amartiyalo Ciesa Dan Bagus Kavi Luar biasa nih Duetnya Ciesa Bagus Kavi Cocok banget gitu Alright Let's see what we can do Buat second leg Langsung lawan Borussia Dortmund Kita udah unggul 2 goal juga Dan sekarang kita Maka main di Homeground Giuseppi Sinigaglia Ya nama stadion Cukup familiar juga Let's go Kita quick sims ini Hasilnya Dan 1-0 Waduh Ke Farage Keli apalah Dapat Kartu kuning kedua Kartu merah buat dia Dan goal dari Homeground talent kita Dennis Longgo Play rating Gue pengen liat Dennis Longgo Kemudian Pellegris Dan Van Axel Dongen Gantiin Ciesa Dan Bagus Kavi Gue liat Malaysia disini Cukup solid sih Jadi Pembelian cocok juga Oke Langsung lanjut Ke quarter vital Champions League Waduh Ketemu quarter vital Langsung Liverpool Oke Like pertama Kita langsung Badi home nih Dan Emang bener nih Virgil van Dijk Gak bisa dipisahin Sama Liverpool Uh Franky Deong Ada Liverpool Padahal rumornya Ini cukup unik sih Kalau misalnya Deong di relive Ya pokoknya Liverpool pengen datengin Midfield baru Franky Deong Katanya Anyway Langsung kita coba Quick sim Ke Farage Keli Gak bisa kita mainin Efek Akumulasi Dan Oke Ugul 21 Di homeground kita Bagus Kavi Catak gol Dan Kuda kita disini Ya Mungkin disini Penampilan solid juga Dari Bagus Kavi Dan dia Mungkin kalau bisa Dilihat dari line up Liverpool Emang punya Wah tim yang kuat Anyway Langsung lanjut Ke second leg Kita main di Anfield Oke Second leg Anfield Here we go boys Kita lihat dulu Line upnya masih sama Oh my god Ciesa kenapa Harus dapat Akumulasi Di match penting ini Sama kayak ke Farage Skelia Ya itulah Kita kelahan Satu pemain But at least Kita lihat buat skor Akhirnya Jadi 1-3 Bagus Kavi Gaguli lagi Ke Farage Skelia Golin Dan Malaysia Golin Seandingan baru kita disini Let's go boys Dan kita langsung lanjut Ke Sebi final Wow Let's go Oh my god Sebi final cukup unik disini Ketemu wakil Inggris lagi Dan Yang mungkin fun factnya disini Dennis Weiss Ketemu sapa Ya dulu Praga jabat di Chelsea Denny Weiss Presidennya FC Komo disini But anyway Jadi dia line upnya Chelsea Cukup kuat juga Ada Faran Mereka beli Christensen dipulangin lagi Dan Ya masih ada Mason Mount Havertz dan Kante Cukup unik juga Let's see Quick sim Kita lihat hasilnya disini Buat first leg kita di Oh Oke Di Stamford Bridge Kita cuma dapet draw Ya mungkin Kita langsung advance aja Ke second leg Harapkan Mungkin yang terbaik aja Buat FC Komo So anyway Ini dia Second leg langsung Lawan Chelsea Kita bakal main di Sini Gaglia Stadium Dan Ya Ini skor pasti sama Semoga aja Kalau bisa kita lolos ke final Gak ada yang dapat akumulasi Please Kita berharap aja Buat lolos Fingers crossed Oh yes Kita langsung lolos Ke final Champions League Pada musim kelima Rebuild FC Komo ini Let's go boys Oh Kevarez Kalia disini Miss penalty dia Kevarez Kalia oke Padahal dia bisa Brace Tapi Dennis Longo Menjadi penyelamat kita disini Good job man Good job guys Langsung kita advance aja Untuk lihat Siapa lawan kita Di final Champions League Ya Lawannya Real Madrid disini Kita tiap lolos Ke babak berikutnya tuh Pasti lawannya lebih susah lagi Dan ya Ini dia Langsung lawan Real Madrid Untuk Final Champions League Pada rebuild FC Komo ini Mari kita akhiri disini Anyway Kita bakal cek Dulu siapa Pemenang Serie A disini Oh jelas Oke FC Komo Emang mungkin Berdominasi sekali Dengan menelan Tiga kali kekalahan Di Liga Kita mencetak 45 Eh 86 goal Goal difference 45 goal Yang ya Kita cuma kebobohan 41 sama kayak Juve Ternyata Beda berapa poin 17 poin sama Juventus Itu gila juga sih Wah Udah FC Komo ini Udah jadi Liga Petani Ini buat Serie A Dan Coppa Italia Let's go Kita Coppa Italia Akhirnya bisa menang juga Untuk kedua kali ya Berturut-turut Dan mungkin juga Kalau bisa kita buat Juara UCL disini Semoga aja Kita bisa menangin Tribal winners Untuk pertama Bersama FC Komo Musim kemarin Kayaknya gak kehitung ya Karena Europa League Let's see Siapa yang Juara Europa League disini Oh what what Wait what PSG saking gak bisa menang UCL Mereka Bakal main di final Europa League Downgrade ya dia Dan Wey Ada PAOK Kita dukung PAOK Buat juara UHCL Let's go Kita bakal lihat dulu aja ya Buat Siapa yang pemenang Europa Conference League Dan Europa League Oke Let's see here Gue disini lihat Buat Team of the Season Siapa aja Dan Lain-lainnya disini Ada Bagus Kavi Ciesa Longo Rovella Van Dyke Dan Alban Lafon Jadi ada 6 pemain dari FC Komo Luar biasa sekali Kemudian disini Oke Baru Futuramainnya Federico Ciesa Jelas sekali Most goal involvementnya juga Federico Ciesa Berapa? 20 goal Dan 12 asis Uh gila juga Oke Gak salah kita beli Federico Ciesa ya Yang kontrakan mau habis di Juventus Oke jadi dia Europa League yang juara Akhirnya PSG bisa Ya memenangkan Piala Eropa Luar biasa buat mereka Conference League Oh no Pauk kalah Tidak Kalah sama Ice Seperti aku Ini menarik sih Kayak kita buat rebuild Pauk Spoiler alert Kita lihat aja nanti Anyway Mungkin gue pengen lihat dulu Stats pemain kita Sebelum kita lanjut Kalau urusan dari top score UCL Kayak pemain kita disini Gak banyak Cuman bagus Kavi doang 5 goal Oke Gak ada yang kelihatan Mencolok lagi Kecuali bagus Kavi Asis terbanyak disini Kalau buat pemain kita Tidak ada sama sekali Yang asis terbanyak Berarti kalau urusan Clean sheet Clean sheet Juga Lafond Cuman 2 clean sheet Oh gila Kita sering banget kebobolan ya Buat Serie A ya Kita coba Oke Serie A Top score bagus Kavi Luar biasa sekali Dan kemudian top score ketiga Ada Federico Ciesa Dan kemudian ada Dennis Longo Kedelapan Jadi Yang Om Gerontelan juga kebukti Yang om Gerontelan juga kebukti Asis terbanyak ada Ciesa Kevisha Kevaratskelia Longo Dan yaudah Segitu Ada 3 pemain kita Dan buat Lafond Cuman Clean sheet doang Gila Oke kita langsung cek Stats full ya Oke kalau buat urusan Stats full Alban Lafond Masih bisa naik overall Luar biasa sekali Dan kalau Bisanya clean sheet Ya total Si Alban Lafond 15 kali clean sheet Dan total Buat pertandingan Ya masih ada Satu pertandingan final Jadi Bisa 60 pertandingan Kita mainin dalam musim ini Buat pemain-pemain kita Goal terbanyak Bagus Kavi Jelas Udah berkembang dan baik 8-5 Ini kalau bisa kita Masih lanjut musim berikutnya Ini yakin Bagus Kavi bisa 90 sih 7 asis yang dibikin Kedua Top scorenya adalah Federico Ciesa 25 goal 14 asis Dennis Longo Pemain homegrown talent kita Udah 94 juga Luar biasa 22 kali nyetak goal Dan 10 asis Kevisia Ke Farad Skelia disini Wah gila Emang bowler banget Bener ketah Fabricio Romano 11 kali goalin Dan 17 asis Ya dia emang Penyuplay bola yang luar biasa sih Pietro Pellegris Sebagai super sapatnya Masih rajin ngegoalin 11 goal Dia jetak Rovella disini Midfield 8 goal Ricci 7 goal Diallo sebagai super sapat goal Van Dijk aja Masih bisa ngegoalin Udah minus overall Van Axel Dongen Satu goal Satu asis Oke oke Asis terbanyak Kita lihat ya Kevisia Farad Skelia Kemudian disini ada Ciesa Asis kedua Dan Rovella Longo Dan Bagus Kavi Dan Van Dijk juga Sebagai center back Jadi inget Evan Dika Pas rebuild Napoli kemarin deh Center back Tapi bikin asisnya Back banget Tapi gue agak curiga sih Kalau asis kayak gitu Kayaknya emang Dari pas main corner Oke kita langsung mulai disini Buat lawan Real Madrid Kita langsung advance aja Tanpa basa-basi Buat conference Dan lain-lain Ini line-up mereka Masih ada Kevin De Bruyne Rudiger juga masih ada Kurtoa masih ada Obrador itu kayak pemain baru Regen gak tau juga Pogba Mereka akhir beli Pogba disitu Dan Antoni Kalau mau jadi Ya False line mereka Ini unik sih line-up Di Madrid Anyway Kita lihat dulu Buat team management sini Mungkin gue bakal mainin Pake line-up kayak gini aja Kayaknya udah cocok Ricci tetap jadi kapten Awalnya gue tadi mau jadiin Kaptennya bagus Kavi Tapi ya boleh lah Why not Karena pemain Indonesia Pengen kita lihat Untuk angkat piala UCL gitu Dan ya disini gue main Pake difficult ultimate Tanpa computer mode Dan player base difficulty Mungkin kita mainnya clear aja Uh kita mainnya di Part The Spring Stadionnya PSG nih Bahwa PSG mereka juga udah lupa league Masih kita play BCG Let's go boys Oke ini dia Ya yang gue baru notice juga Kalau bisa ya di EEP ini Si jacket training itu jadi beda gitu Dan ya mungkin kecuali Tim-tim kecil sih Pasti kayak tim-tim besar Manchester City Kemudian Real Madrid Itu pasti Jacketnya beda gitu Oke ini dia Kita langsung lawan Ya Real Madrid Di Stadion PSG Gue kira tadi Ya karena kebiasaan Tauan PSG Kita di final UCL Jadi kayak Mau ngomong PSG gitu di final Tapi ini kalau saya Kedua kalinya Kita ketemu sama Real Madrid kah Di final UCL Ya oke Bagus Kavi Menjadi kapten Semoga dia bisa angkat Piala UCL ini Si kuping besar Dan Real Madrid juga Uh kit baru juga Bagus sih gila Di mode EEP ini Pake season update Real Madrid Oh oke Semifinal mereka Derby Madrid tuh Ngebantai Atlético Madrid Aggregate 51 Ya gue gak nyangka juga Madrid disini Masih punya pemain-pemain asli mereka Masih ada Finisius Masih ada Tadi Showmany Courtois gitu Itu gila juga sih Biasanya udah pada Dijual-jualin gitu Tapi finisius Kalau bisa gue liat juga Kalau di relive Kayaknya bakal stay lama sih Kecuali mungkin Bakal nyari tim pensiun Mungkin kayak dia Ini dia Virgil van Dijk Mungkin Keberapa kali ya deh Mereka ketemu pada Madrid di final Tapi sekarang dengan Beda tim Bukan Liverpool Jadi ya Kita liat saja Ini dia buat Real Madrid punya Antoni juga mereka Jarang-jarang Duet Winger Brazil Mereka di Ya Real Madrid ini Kayaknya cukup Membahayakan kita Oke Anyway Bagus cafe ini dia Ya mungkin Disitu Yang bikin bagus cafe Juga cukup unik sih Tapi ya Langsung kita pulang aja Pertarikan disini Langsung kita kick off Dari FC Komo Ya gue masih Ngebiasain dulu sama Taktik yang kita pake disini Karena Gue tadi Agak sedikit Ubah-ubah juga sih Buat instruction pemainnya Jadi Agak sedikit Kaku bakal Disini ada Ciesa Mungkin true ball True ballnya bagus Agak nge-lag tadi Ternyata Oke oke Bagus cafe Ke farat sekali Oh Waduh goal Gila What a strike juga Tadi Luar biasa Bagus cafe disitu Cukup pinter sih disitu Dia cari celahnya Nah ini dia nih Sponsor besar kita Mola TV Langsung disorot di dunia Luar biasa guys Luar biasa sekali Dari FC Komo Lihat permainan dari Bola tadi Ciesa true ball ke Bagus cafe Cari ke farat skelia disitu Nice Ke visya Emang bener ya Fabrizio Romano Gak asal sama Ke visya ke farat skelia Ya gue gak sabar pake Ke visya di FIFA 23 sih Karena Terakhir dia muncul FIFA 17 kayak ya Oh Ciesa terbuka Cuma menu lepas Crossing coba Cari bagus cafe Oh bagus cafe Golin Bagus cafe Bisa golin Itu gak ketangkep Sama Kurtoa tadi Wow Wow pendek loh Itu dia bisa heading loh Crossiga dari Ciesa tadi Oh my god Gue gak nyangka Sumpah Let's go Cuma ini lepas tadi Pas kita oper sama Ya Ciesa disitu Gila gak ke safe loh Sama Kurtoa disitu Sumpah itu Dari tempel sama Rudiger Oh iya bentrok itu Kadang kepala Rudiger tadi Jadi wajar juga Bagus cafe bisa catakul Disitu dengan mudah Ya kalau Karena lanceritnya kurus banget Ini masih belum di fix Kayak di 423 Madrid masih main possession Finish use Balikin lagi ke cuameni Kita mungkin agak sedikit Di ayap ayamin Tapi oke Albat Lafford pasti ke safe disitu Tersetujuan perdana Buat Madrid di pertandingan ini Good safe dari Albat Lafford Gila juga Ya benar Menurut gue Cuma ini disini Bakal langsung coba Long Ranger gitu Tapi itu pasti ke safe Oke kita bakal Contra balik nih Oke Kefarad sekali ya Ada Rovela Sengada Bagus Kavi Bagus Kavi Wah Kenapa Gue ketua Mal ngekaryu Sumpah Good job men Bagus Kavi disitu Gigi sekali Gila gila Gue gak 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 Gerti Itu Kenapa Kurt Nangkis Boleh ke Dalem Bentar Bentar Ada apa Ini Go cek Karena bagus Tadi Wah gila sih Iya gue itu Pake R2 Kotak Tapi kencang juga Si shoot power si Bagus Kavi Luar biasa Iya tuh Udah Ketangkis Padahal Gue kira bakal Ke safe kan Ada apa Ini Nih ya Gue bakal buktiin Gue gak main Pake slider 11 kali Udah main Pake ultimate ya Udah Gak main Pake ultimate Gue gak pake slider 11 kali 50 semua Plus Gue juga 50 semua Gak tau Gak tau Gak ngerti lagi Gue Aurelian Shumeni Danio Oh No 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 Please Masih Danio Wow Oke Bayang nih Pogba Waduh Langsung dishooting Ternyata Gue kira bakal Dioper ke Anthony Jadi makanya gue Ngepress Isi Anthony aja Ya udah Kosong banget Ya oke GG Madrid We what Mereka punya Harry Kane Nah gitu dong Harusnya mereka Pake striker yang bener Salah mereka Pake false time What the new Almost itu Oke Hampir ya Harry Kane bisa Langsung Ngebobol kita Jadi super sub Disitu Oke Anthony larinya Ngebut banget Aduh Finish use Langsung kebales Disini Aduh Mencium Bau-bau Tidak enak Disini Oke Madrid Langsung coba nyerang Gue Tak Sama Rebut 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 Rekin Lepas Nice Oke Counter attack Lagi Gak Seperti Gak bisa Kiesa bisa Kosong Kiesa loper Keluar Sampai Ritchie Gue tarik Keluar Dan Juga Tadi Farad Skelia Juga Dama Back Tadi Van Dek Tarik Keluar Oke Longo Aduh Kejauhan Oh Amat Dia Baru Masuk Loh Itu Jadi Super Sub Kejauhan 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 Udah Kita Sudah Mengunci Juara UCL Di Kongrets Kejauhan Kejauhan Sebagai Super Sub Tadi Tiba-tiba Masuk Gue Coba Cross Denny Slongo Dia Tadi Siapa Edward Bovee Gue Masukin Satu Lagi Sama Daniel Rugani Gue Masuk Karena Daniel Rugani Sebagai Legend Biar Merasakan Dia Angkat Piala Barang Bagus Kavi Itu Nggak Iya Sama Ginter Di 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 Nggak 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 Bagus Kavi Lagi Cari Contra Taka Gagal 2 Menit Lagi Tambahannya Seperti Udah Abis Toppage Time Nggak Mereka Mesti Nyerang Vinicius Juniors Ini Tackle No Masih Dapet Masih Berusaha Buat Dapetin Goal Ketiga Tapi Tidak Bisa Disini Dan Resmi FC Kobo Yang Berjuarai UCL Disini Kita Meraih Piala Kuping Besar Dan Meraih Tribal Winners Juga Dan Yang Paling Menakjubkannya Lagi Bagus Kavi Meraih Piala UCL Untuk Pertama Kalian Untuk Main Indonesia Dan Dia Angkat Pialanya Disini Karena Sebagai Kapten Luar Biasa Sekali Dan Mungkin Gue Bakal Coba Advance Keakhir Karena Mungkin Disini Ada Beberapa Hal Yang Selesaikan Untuk Juarain UEFA Super Cup Mungkin Mungkin Buat Ngejuarain Ini Klub World Cup Karena Di Board IP Ada Klub World Cup So Mungkin Gue Mungkin Bakal Kasih Ucapan Terima kasih Juga Buat Kalian Sudah Ngesupport Dengan Konten Rebuild Ini Dan Juga Nge-request Juga Buat Kepikiran Untuk Rebuild FC Komo Dari Kalian Kalian Jadi Ya Ini Rebuild Yang Cukup Sulit Juga Jujur Dan Cukup Apa Ya Menguras Energi Gua Gitu Jadi Terbayarkan Juga Ya Dan Hasil Juara Uca Langsung Piala Diangkat Oleh Bagus Kavi Jadi Thank you Buat Support Dari Kalian Kalian Yang Udah Ngikutin Seri Rebuild Di Channel Ini Dan Mungkin Thank you Juga Buat Kalian Para Member Yang Baru Joined Kemarin Di Livestream Ada Namanya Disini Disitu Pasti Ada Ahmad Musa Ini Yang Mungkin Kemarin Perpanjang Ada Fajar Juga Dan Ya Beberapa Nama Lain Yang Kemarin Baru Mungkin Ikutan Member Jadi Sorry Kalau Bisa Gak Disebut Tapi Jadi Dia Piala UCL Yang Sudah Berhasil Kita Angkat Dan Diangkat Mungkin Bisa Dibilang Impossible Tapi Possibly Karena Kita Punya Pemain Yang Kuat Impossible Ya Ini Club Order Indonesia Yang Bisa Ngebiayain Tim Yang Bisa Underdog Seri A Pas Musim Kedua Kita Hampir Terdegadasi Dan Pada Musim Kelima Disini Kita Bisa Meraih UCL Luar Biasa Sekali Ya Gue Nyangka Bagus Kavi Growth Gila Juga Yang Mungkin Demik Potensial Dia Jalan Banget Karena Mungkin Efek Musim Keempat Dia Tampil Luar Biasa Ya Ini Dia Piala UCL Yang Kita Berhasil Menangin Kita Masih Ada Bonus Objektif Yaitu Kita Bakal Coba Menangin Club World Cup Untuk Price X Tupel Mungkin Kita Lihat Saja Bonus Level Well Anyway Mungkin Ini Cuman Sedikit Buat Penutup Doang Jadi Ya Di Mode EEP Ini Ada Mode Club World Cup Disini Ada Kompetisi Baru Juga Dan Timnya Disini Ada Tim Random Tim Afrika Tim Dari Kontinen Asia Nagoya Dan Kontinen Amerika Disini Plus Sama Libertadores Dari Amerika Latin Kita Disini Ketemu Orlando Pirates Untuk Bisa Menjuarai Club World Cup Kita Disini Perkembangan Squad Disini Tidak Gua Tadi Coba Beli Ruben Dias Disitu Demi Memperkuat Backline Bagus Kavi 87 Udah Naik Overall Juga Oh 23 Kita Hampir Mena Comeback Goal Dari CSA Long Go Dan Bagus Kavi Luar Biasa Itu Dia Club World Cup Dan Kalau Bisa Kalian Lihat Di Livestream Kemarin Club World Cup Menyerupai Ada Piala Itu Unik Si Siapa Tau Kalian Pengen Coba Rebuild Sampai Bisa Jual Club World Cup Silahkan Buat Download Board But But Ya Mungkin Segini Buat Video Rebuild Ini Thank you Very Much For Watching Dan Mungkin Thank you Juga Support Support Dari Kalian Juga Dan Mungkin Jangan Lupa Like Dan Mungkin Subscribe Share Ket Teman Kalian Karena Mungkin Saya Terima kasih Atas Support Dari Kalian Juga Dan Mungkin Kalian Udah Ngeenjoy Sama Konten Rebuild Ini But Ya Mungkin Next Kita Bakal Coba Rebuild Tim Take Care And Goodbye Bye Bye